Intro WSBK Mandalika telah usai, sebagian pembalap dan tim kru mulai berkemas pada sore hari 13 November 2022 untuk segera menuju pelapan di Sirkuit Phillip Island, Australia Intro Namun, potret kedekatan pembalap dan keramahan masyarakat Indonesia menjadikan sejumlah pembalap merasa senang Toprak Razgatlioglu salah satunya, dia mengatakan orang Indonesia baik dan murah senyum, ujar Toprak Sebelum pergi meninggalkan Mandalika, Toprak Razgatlioglu juga menyempatkan berfoto bersama anak-anak setempat dalam Instagram story-nya Dia juga menambahkan emoji penuh cinta Rekan setimnya di patah Yamaha Andrea Locatelli juga mengatakan hal yang sama Menurutnya, masyarakat Indonesia itu lucu-lucu Lucu karena sering senyum dan seru kalau melihat motor Orang-orangnya menebar sisi positif, aku sangat suka Indonesia, ujar Locatelli Di tribun pun juga demikian Kedekatan para pembalap WSBK Mandalika juga terlihat Beberapa pembalap juga tak menolak ketika beberapa jumlah wanita cantik asli lombok mengajak para pembalap untuk berfoto bersamanya Kemudian, kedekatan juara dunia WSBK Dominic Egerter juga ditunjukkan di tribun Mandalika Dikala itu, Dominic menjadi juara dunia WSBK di sirkuit Mandalika Begitu usai balapan, Dominic Egerter terlihat sedang mendatangi tribun fansnya di Mandalika untuk melemparkan sarung tangan yang dipakainya. Nampak penonton bersorak-sorak memanggil nama Domi dan berlari mendekati Domi yang sedang menuju tribun tersebut. Usai tiba di salah satu tribun Domi menyapa fansnya di Mandalika dengan Rama. Begitu banyak para penggemar Domi hingga seketika suasana menjadi riuh akibat kedatangan Domi di tribun. Nampak Domi juga diberikan kelapa muda yang telah dikupas oleh fansnya. Setelah melemparkan sarung tangan Domi berlari kembali menuju box sambil melemparkan topinya dan membawa kelapa muda yang telah dikupas tersebut. Namun sayang apas menimpa Domi ketika berlari, ponsel yang dia kantongi terjatuh di asfal sirkuit Mandalika. Di malam harinya, Domi merayakan kemenangannya menyabit gelar juara dunia di salah satu hotel. Domi merasa bahagia ketika penggemar Domi memberikan kue kemenangan untuk Domi. Saking bahagianya, Domi membagikan momen-momen bersama penggemarnya di Indonesia dalam postingan Instagram pribadinya. Domi juga senang dan juga tidak menolak ketika penggemarnya mengajak Domi berfoto bersama. Kedekatan para fans dengan pembalap ini menandakan bahwa fanatisme penggemar balap motor Indonesia memang luar biasa.